Intro Kompak Masyarakat peduli wisata siap bergerak lebih aktif di masa-masa mendatang perlu ada kesamaan gerak dan langkah serta perspektif baru yang segar Sekedar info Betapa istimewanya Dusun Stamplat Girang pada helatan pernikahan ini tengoklah siapa di antaranya yang hadir seturut kemunculan Bupati Dadang Supriyatna Malah beberapa jam sebelumnya tampak hadir Ketua DPRD Kabupaten Bandung Sugianto Lainnya hadir pula Adem KPH Bandung Selatan Teddy Sumarto, Kadis Parbut Kap, Bandung Yosep Nugraha, Kadis LH Kap, Bandung Asep Kusumah, Camat Ranca Bali Kabupaten Bandung Dadang Hermawan, dan Kepala Desa Indragiri Agus Margono, beserta unsur Forkopimda Aktivis LMDH, Bundes Serta tokoh masyarakat setempat Unsur pemerintah dan masyarakat Cukup lengkap hadir Pernikahan ini sangat luar biasa dihadiri Pak Bupati Dadang Supriyatna secara khusus kepada Berita 7 Menyatakan rasa gembira dan mengapresiasi prakarsa rintisan warga Mengembangkan area di Stamplat Girang menjadi DTW Ternyata berkat bimbingan dari komunitas sahabat desa Dan aktivis gerakan hejo Serta dibantu unsur warga dan lembaga lainnya Kerjasama seperti inilah yang berasal dari warga setempat Ini justru yang harus digalakkan demi mensejahterakan warga Papar Bupati Bandung dengan nada bunga Bupati Bandung Dadang Supriyatna yang didampingi Kadis Parbut Kabupaten Bandung Dalam waktu dekat, bakal ada 47 rintisan desa wisata lainnya di Kabupaten Bandung Yang akan dibantu agar produktivitas kunjungan ke desa-desa ini meningkat secara signifikan Insya Allah untuk Stamplat Girang pun nanti melalui dispargut bertahap akan dilakukan beberapa bantuan lainnya Termasuk penataan bangunan Dan bertahap tentang status kepemilikan lahan di sini Juga perbaikan jalan Hal menarik lainnya Secuplik penjelasan Eka Santosa tentang status dari 23 rumah yang dihuni oleh sekitar 80-an warga Di Stamplat Girang yang dulunya merupakan ex-shelter pengumpulan kayu Seluas kira-kira 3 hektare Dan kini masih milik perkebunan Ya, bertahap tadi itu oleh Pak Bupati akan secara diakomodir tentang status lahan itu Ini kan sebagai bonus bahwa penduduk di sini selama 3 generasi telah mampu memelihara ekosistem hutan Sungai Dan hasilnya cukup baik Buktinya Itu ada hutan jamuju dan rasa mala yang langka Terpenting Hutannya masih lestari dan budaya cinta lingkungannya masih relatif baik Dari Kabupaten Bandung Lot Bahtiar dan Nengwida Kontributor Terima kasih telah menonton!